Depot minyak Ukraina diserang. Harga minyak meradang hampir 120 dolar. Petugas pemadam kebakaran Ukraina mencoba memadamkan kebaran api di depot minyak setelah serangan udara Rusia terjadi di kota Luts, Ukraina. Petugas pemadam kebakaran di wilayah Rifne, Ukraina menangani kebakaran yang disebabkan oleh serangan rudal Rusia di depot minyak dekat Luts, bagian barat negara itu pada Senin malam. Menurut laporan, 67 petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api. Tidak ada korban jiwa atas serangan tersebut menurut layanan darurat negara Ukraina. Serangan udara terhadap depot minyak ini memperburuk pasokan minyak dunia di mana Rusia dan Ukraina memasok minyak sebesar lebih dari 15% kebutuhan minyak dunia. Harga minyak mentah hari ini pun naik menuju 120 dolar per perol. Kenaikan harga minyak ini tentu saja memukul perekonomian Eropa. Apalagi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengharuskan pembayaran minyak dan gas Rusia menggunakan mata uang rubel. Pemerintah Rusia menyebutkan pembayaran gas menggunakan rubel ini merupakan respon Rusia atas tindakan sebelah pihak Eropa yang memberikan sejumlah sanksi ekonomi pada negeri beruang merah itu. Bagaimana menurut kalian berita ini? Aduk bacot di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!